Baik, kita akan belajar firman Tuhan Pak Rony ada ya, karena memberi tema Temanya menarik sekali Tema kita menarik sekali Saya akan baca dulu temanya Supaya kita semuanya sehati Ini tema yang luar biasa Begini, dari Sungai Kehidupan Ministri Papa, baik jasmani maupun rohani Buka topengmu dan bertobatlah Ini mengeri sekali tema ini Saya ulangi, Papa Baik yang jasmani, Papa kandung maupun Papa rohani Buka topengmu dan bertobatlah Nah ketika saya tanya Kepada sosoran di Sungai Kehidupan Kenapa kok milih tema seperti ini Akhirnya saya setuju memang Dalam hidup ini, saudara Peranan Papa itu begitu penting Sangat penting bahkan Nah maka itu ayo kita belajar Saya mulai dengan konsep ini Supaya saudara tahu Dan kalau saudara tahu Setuju Sampaikan kepada banyak orang Untuk mereka berubah Saudara Ternyata hanya ada satu saja Yang membuat anak itu terluka hatinya Dari papanya Cuma satu Ketika kita Ketika kita Papa-Papa Berlaku Munafik di depan anak-anak Ada banyak yang bisa melukai anak-anak Tapi ini yang paling melukai Kalau kita Papa-Mama secara khusus berlaku munafik Saya begini Mulai itu tahun 70-an akhir yang lalu Sudah cukup lama Saya itu bertanya Waktu itu saya masih muda Jadi belum mikir anak Tapi kalau saya kunjungan ke rumah orang Saya kunjungan kemana Pasti ada laporan Anak-anak yang kurang ajar Maaf dalam tanda kutip Anak-anak yang berontak kepada orang tua Pertama Saya itu marah Pada anak-anak itu Tapi setelah sekian waktu Saya keliling Bahkan saya sampai ke luar negeri Kenapa Tidak sedikit Anak-anak berkata begini Ya kenapa Aku dilahirkan Oh pertama saya marah Kalau dengan anak berkata Anak gak tahu berterima kasih Anak gak tahu diri Saya dilahirkan Masih ngomel Tapi setelah sekian Banyak anak Yang berbeda-beda Mengucapkan kalimat yang sama Saya mulai sadar Pasti yang salah Bukan anak-anak Ya Saya percepat Ternyata begini Ada banyak hal Bisa melukai hati kita Ditipu Orang disakiti Difitnah Dituduh Ditipu Dan macam-macam Tapi hanya ada Satu hal yang paling Menyakitkan hati kita Yaitu Kalau yang melahirkan Kita Itu yang melukai hati kita Loh kenapa begitu Karena tidak ada Anak Yang sebelum lahir Membuat proposal Ke orang tuanya Tolong dong Melahirkan saya Tolong melahirkan saya Itu gak ada Maka itu ketika Anak-anak itu Tidak ingin dilahirkan Karena gak pernah minta Tau-tau mereka Ada Di dalam Keluarga kita Karena Tuhan Menitipkan Dan mereka Kita lukai Oh lukanya itu Dalam sekali Nah terus Saya cari Hal apa Yang paling Melukai hati anak Yang kita Buat sebagai Papa mama Dari sekian lama Penelitian saya Istilahnya Research saya Tentang banyak Keluarga Ternyata Hanya ada Satu Yang membuat Anak-anak itu Terluka hatinya Kalau Papa mama Main sandiwara Main sandiwaranya Dimana Justru Di luar rumah Yuh Kok bisa begitu Tolong catat ini Suara Penting sekali Mama Papa Tidak Maaf Anak-anak Tidak setuju Kalau Papa mama Di rumah Suka Ribut Bahkan Tukang ribut Tetapi Kalau keluar rumah Mau ke gereja Mau ke acara resmi Acara pesta Pokoknya Pas ada acara itu Keluar rumah Langsung Dua orang ini Main sandiwara Langsung Gandengan Sok mesra Wih Sudara Ternyata Anak-anak Marah Marah Ternyata Anak-anak itu Rindu Dan minta Papa mama Berharmonis Kalau di rumah Berantem Kalau di luar Jangan ada kami Wih Itu Cerita Anak Sudara Luar biasa Nah Jadi Kemunafikan Papa mama Ini yang melukai Hati anak Oke Saya akan Cerita dulu Supaya Gampang Nanti kita Melihat Firmannya Yang berikut Semua kita Pasti Ingat Maka itu Jangan kita Buat ini Pada anak-anak kita Begini Waktu kita Masih kecil-kecil Papa Eh mama Bisa salah Bukan kita Anggap salah Mungkin marah Mungkin mukul Papa Juga Bisa Begitu Ya Oh Ini anak saya Dari Belanda What did Matthew Jeff Jeff Itu jauh lebih cepat Memaafkan mama Ayo Ingat itu Nah itu saya mulai cari Di mana Firmanya Saudara Ternyata Anak-anak Itu punya Sikap hati Mama Silahkan Salah Kami terima Tapi Papa Tidak boleh Salah Maka itu Ketika Papa Salah Anak-anak Kecewanya Dalam Sekali Kok bisa Gak ada yang Memberitahu Jadi Jadi di hati Anak-anak Anak punya Hati yang luas Untuk menerima Kekurangan Kesalahan Mama Tapi Anak-anak Sulit Untuk Menerima Kekurangan Kesalahan Papa Nanti Sudah Siapkan Ada dua Alkitab Yang terbuka Entah di Handphone Atau Alkitab Buku Karena kita Kita akan Lihat Perbandingan Perbedaannya Itu Luar biasa Nah Sekarang Kita Lihat Kami Mau Belajar Tuhan Lindungi Sinyal Facebooknya Dalam Nama Yesus Kolose 3 21 Bukal Kita Begini Firman Tuhan Hai Papa Papa Jangan Sakiti Hati Anakmu Saya Langsung Terjemahkan Dengan Terjemahan Yang Betul Supaya Mereka Jangan Jadi Durhaka Bukan Cuma Tawar Hati Terjemahan Bahasa Indonesia Tapi Durhaka Nah Ini Yang Nanti Kita Palkitab Ketika Mama Melukai Hati Anak Baik Dan Mengampuni Tapi Kalau Papa Yang Melukai Hati Anak Anak Itu Jadi Durhaka Nah Salah Seorang Ambatuan Di Amerika Sudah Meninggal Namanya Edwin Lewis Cole Dia Menuliskan Ada Tiga Ranking Besar Melukai Hati Anak Tolong Cakap Dan Itu Saya Setuju Satu Mama Yang Dilukai Papa Itu Anak Akan Dendam Kepada Papanya Tolong Cata Anak Yang Pertama Papa Jangan Menyakiti Mama Baik Secara Verbal Kata-kata Maupun Fisik Itu Anak Dendam Papa Tidak Boleh Bilih Kasih Harus Adil Nomor Tiga Papa Tidak Boleh Ingkar Janji Janji Puji Tuhan Anak Saya Dari Philadelphia Hadir Juga Wil Papa Senang Kamu Belajar Firman Ini Tentang Papa Wil Nah Disini Kita Akan Melihat Tiga Hal Ini Tolong Catat Yang Bisa Melukai Hati Anak Dan Buat Satu Papa Tidak Boleh Menyakiti Mama Baik Kata-kata Maupun Tak Fisik Dua Papa Tidak Boleh Ingkar Janji Maaf Adil Harus Adil Tidak Boleh Pilih Kasih Tiga Papa Tidak Boleh Ingkar Janji Itu Dipegang Mati Oleh Anak Baik Dimana Ayatnya Mari kita Lihat Satu Thessalonika Fasal Dua Satu Thessalonika Fasal Dua Mulai Ayat Tujuh Sampai Dua Belas Saya Baca Dengan Cepat Satu Thessalonika Dua Ayat Tujuh Sampai Dua Belas Ya Dengan Cepat Kita Melihat Ini Ayat Tujuh Tetapi Kami Berlaku Rama Diantara Kamu Sama Seperti Seorang Ibu Seorang Mama Mengasuh Ya Mengasuh Dan Merawati Merawati Anaknya Demikianlah kami Dalam Kasih sayang Yang Kesarakan Kamu Bukan Saja Relamu Bagi Injil Tuhan Dengan Kamu Tetapi Juga Hidup Kami Sendiri Dengan Kamu Karena Kamu Telah Kami Kasih Ada Empat Fungsi Mama Ya Perhatikan Baik Rama Mengasuh Merawati Itu masih Ayat 7 Dan Ayat 8 Mengasih Jadi Mama Punya Empat Fungsi Rama Mengasuh Merawat Menyayangi Papa Punya Enam Fungsi Ayat 10 Ayat 9 Saya enggak Baca Kami Kamu Adalah Saksi Demikian Juga Tuhan Betapa Saleh Godly Life Hidup Takut Tuhan Nomor Satu Nomor Dua Adil Ayat 10 Ya Satu Tesal Nika Dua Mas Ayat 10 Yang Ketiga Dan Tak Bercacatnya Kami Berlaku Di antara Kamu Yang Percaya Siapa Ini Kamu Tahu Betapa Kami Seperti Papa Terhadap Anak 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 Nya Keluarkan Dulu Tiga Fungsi Papa Di Ayat 10 Satu Takut Tuhan Hidup Yang Rohani Tidak Berbuat Takut Berbuat Dosa Dua Papa Itu Adil Terima 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 Tidak Ini Sudah Yang Saya Temukan Tadi Fungsi Ketiga Dari Papa Itu Harus Sempurna Tidak Bercacat Nah Dari Fungsi Ketiga Ini Kita Belajar Mengapa Anak Anak Lebih Cepat Memaafkan Mamanya Kalau Mamanya Salah Tapi Anak Sulit Memaafkan Papa Sebab Di hati Semua Anak Di hati Semua Anak Di dunia Sudara Tolong Catat Itu Sudah Build In Tercipta Tersimpan Firman Yang Tertulis Di hati Semua Anak Papa Itu Tidak Boleh Salah Wih Ini Yang Mengagetkan Saya Sudara Fungsi Yang Ketiga Wih Maka Itu Papa Papa Ayo Kita Belajar Terima Kasih Untuk Pak Ron Yang Memberi Tema Kita Yang Sangat Tajam Adil Itu Fungsi Kedua Anak Terluka Hatinya Kalau Papa Pilih Kasih Takut Tuhan Ini Tiga Fungsi Yang Pertama Ayat 11 Fungsi Keempat Ya Satu Thessalonica 2 Ya Satu Thessalonica 2 Ayat 11 Kamu Tahu Bapak Kami Seperti Bapak Terhadap Anak 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 Telah Menasehatikan 5 Dan Menguatkan Hatimu Seorang Demi Seorang Yang Keenam Ayat 12 Dan Meminta Dengan Sangat Supaya Kamu Hidup Sesuai Dengan Gendak Tuhan Yang Memanggil Kamu Kedalam Kerajaan Dan Kemuliaannya Nah Keenam Ini Saya Tambah Satu Kata Meminta Dengan Sangat Itu Mendisiplin Ya Perhatikan Mendisiplin Ini Enam Fungsi Bapak Takut Tuhan Nomor Satu Nomor Dua Adil Nomor Tiga Tak Bercacat Sempurna Nomor Empat Menasihati Nomor Lima Menguatkan Hati Nomor Enam Mendisiplin Itu Bapak Mama Ada Empat Ramah Mengasuh Merawat Menyayangi Saudara Ini Fakta Ada Satu Lagi Kecil Tapi Ini Bentik Fungsi Keempat Apa Yang Terjadi Pada Seorang Manusia Waktu Dia Bertunggu Tidak Punya Penasehat Saya Ulangi Apa Yang Terjadi Pada Seorang Manusia Dari Bayi Anak Anak Remaja Dewasa Tapi Tidak Punya Penasehat Jawabannya Anak Itu Liat Nah Kita Tahu Lewat Firman Penasehat Itu Ada Ada Pada Papa Bukan Pada Mama Nah Ini Kurang Ajarnya Setan Ayo Kita Kembali Ke Masa Kecil Waktu Kita Masih Anak Senangnya Minta Nasihat Mama Atau Papa Ayo Semua Kita Tahu Bukan Jawabannya Minta Nasihat Ke Mama Nah Ini Sudara Yang Jahat Sekali Setan Itu Merusak Saya Enggak Tahu Ada Sapa Niru Apa Bacanya Koma Coma Setelah Hadir Di Facebook Bisa Terobati Yang Sudah Lama Merindukan Yesus Puji Tuhan Nah Ini Yang Luar Biasa Siapa Yang Memberitahu Anak Itu Harusnya Bapak Nasihatnya Tapi Kok Ke Mama Manipulasinya Nah Mama Itu Enggak Pernah Bisa Tegas Maafkan Saya Mama Mama Seringkali Enggak Bisa Tegas Maka Itu Nasihat Bukan Pada Mama Tapi Pada Papa Tapi Jahatnya Setan Anak Anak Milik Mama Nah Kenapa Begini Ya Mama Itu Tahu Susah Waktu Melahirkan Ya Mama Tahu Sakit Waktu Melahirkan Susah Waktu Mengandung Jadi Mama Itu Maaf Gak Bisa Tegas Kepada Anak Anak Maka Itu Dalam Fakta Hidup Mama Adalah Manusia Yang Paling Gampang Dimanipulasi Oleh Anak Nangis Begitu Anak Nangis Langsung Digendong Oleh Mamanya Begitu Pelau Oma Nah Itu Merusak Anak Gak Dididik Gak Didisiplin Nah Ini Jahatnya Iblis Ketika Anak Anak Bertumbuh Butuh Penasehat Yang Mengarahkan Menentukan Jalur Penasehatnya Dibuat Gak Pulang Pulang Oleh Setan Hancur Hidup Itu Nah Itu Peranan Papa Ini Luar Biasa Menguatkan Hati Sehingga Anak Bisa Pede Berani Mengambil Keputusan Berani Memimpin Karena Fungsi Papa Yang Menguatkan Hati Mendisiplin Itu Papa Maaf ya Mama Mama itu Sulit Mendisiplin Ya Karena Susahnya Mengandung Dan Menderitanya Melahirkan Nah Inilah Firman Tuhan Maksudara Penting Sekali Dalam Hidup Ini Untuk Kita Melihat Firman Itu Sebagai Buku Kehidupan Yang Luar Biasa Nah Papa Papa Kita Menyadari Konsep Ini Kalau Ada Di Antara Kita Papa Yang Sudah Salah Baik Papa Rohani Mupun Papa Jasmani Rendahkan Nanti Kita Untuk Maaf Minta Maaf Kepada Anak Dengan Sungguh Sungguh Dan Minta Mereka Mendoakan Kita Dan Kita Janji Mau Berubah Maka Anak Anak Akan Dipulihkan Hatinya Kalau Seorang Masih Dapat Buku Tuhan Tuhan Yang Hatinya Seperti Papa Itu Terbitan Metanoia Judulnya Saya lupa Bahasa Indonesia Mungkin Sama Itu Tuhan Yang Berarti Papa Tulisan Floyd McClung F L O Y D M C Klang C L U N G C L U N G Floyd McClung Itu Buku yang Pertama Dicetak Ber Dalam Bahasa Indonesia Buku Pertama Di Indonesia Tentang Hati Papa Nah Saya pernah Ketemu Floyd McClung Waktu Di Amsterdam Kalau Ada Orang Belandang Ikuti Kalau Segera Keluar Dari Sentral Stasiun Amsterdam Langsung Lurus Lihat Ke Depan Sebelum Masuk Ke Sedek Ada Gedung Tinggi Dan Ada Tulisan Warna Biru Di Atas Jesus Loves You Ada Bahasa Belandanya Hot Rup You Ya Tuhan Memanggil Kamu Nah Itu Gedung Dibeli Oleh Floyd McClung Tahun Delapan Belum Berapa Sekarang Jadi Pusat Misi Dari Wujud Misi Disitu Ada Poliklinik Ada Cafe Restoran Kecil Ada Toko Buku Ada Tempat Untuk Menampung Orang Orang Yang Kena Drak Kena Apa Di Depan Stasiun Amsterdam Nah Floyd McClung Menulis Buku Itu Gara Gara Saya Lupa Tahun 74 Dia Melakukan Perjalanan Ke Nepal Untuk Pelayanan Pagi Itu Dia Keluar Dari Kamar Hotel Untuk Sarapan Nah Di Ruang Restoran Hotel Itu Dia Melihat Ada Anak Muda Dia Dia Pasti Dari Amerika Dari Penampilannya Itu Zaman Hipis Tahun Itu Nah Ternyata Betul Dia Orang Amerika Rokudus Gerakkan Dia Untuk Melayani Anak Itu Nah Terus Dia Pindah Meja Dia Bilang Permisi Boleh Saya duduk Sini Oh Silahkan Tapi Anak Ini Sambil Ngangkat Kaki Dengan Sepatunya Keatas Meja Makan Itu Dengan Kaya Yang Cuek Follett Meklang Berdoa Tuhan Beri Saya Perkataan Yang Buat Pintu Masuk Untuk Saya Bisa Cerita Tentang Kasih Tuhan Karena Hati Saya Terbeban Anak Muda Ini Perlu Kasih Papa Tiba-tiba Dapat Ide Bagus Begini Eh Anak Muda Aku Ingin Tanya Boleh Enggak Kamu Cerita Kepadaku Satu Peristiwa Saja Apa Yang Paling Berkesan Dalam Hidupmu Seumur Hidupmu Sambil Dengan Gaya Yang Apa Ya Apa Ya Oh Aku Ingat Aku Ingat Floyd Mclang Merasa Senang Karena Terbuka Pintu Injil Coba Kamu Cerita Rasanya Gak Perlu Gak Bapalah Oke Tapi Kamu Jangan Kaget Anak Muda Berkata Kepada Mbak Tuhan Waktu Aku Pulang Sekolah Masih SMA Waktu itu Dapat Berita Ayaku Mati Kecelakaan Waktu 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 Yang Paling Berkesan Di Hidupmu Dara Dalam Buku Tufolet Mclang Berkata Dia Tersentuh Terpukul Hah Anak Macam Apa Ini Yang Paling Berkesan Ketika Dia Dengar Ayahnya Mati Kecelakaan Nah Dari Situ Dia Menemukan Masmur 113 103 Saya akan Baca ya Ayat yang Ketiga Belas Papa Tuhan Itu Artinya Seorang Papa Masmur 103 Ayat yang Ketiga Belas Begini Kata Tuhan Seperti Papa Sayang Kepada Anak Anak Jadi Ini Papa Jasmani Papa Di Dunia Sayang Kepada Anak Anak Demikian Yahweh Sayang Kepada Orang Orang Yang Takut Akan Dia Suara Jadi Tuhan Itu Mengabarkan Diri Seperti Seorang Papa Dan Memang Dia Papa Hanya Tuhan Yesus Yang Memberitahukan Itu Papa Kami Yang Di Surga Jelas Ya Nah Maka Itu Dari Pelajaran Itu Suara Saya Mengenal Pelajaran Hati Papa Itu Bulan April Tahun 80 Oleh Sebuah Pelayanan Namanya Youth With The Mission Itu Luar Biasa Nah Saya Tahu Bagaimana Tuhan 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 Sebagai Papa Maka Itu Kenapa Setan Lebih Banyak Merusak Papa Daripada Merusak Dalam Fungsinya Karena Tujuannya Ini Kalau Papa Papa Bisa Dirusak Maka Hidup Pasti Rusak Dan Hidup Yang Dirusak Oleh Papanya Maka Orang Itu Tidak Akan Bisa Kenal Papa Di Surga Dan Itu Bukti Dalam Perjalanan Saya Hidup Ternyata Orang Yang Dari Kecil Dilukai Papanya Walaupun Dia Sudah Jadi Murid Yesus Bahkan Jadi Ambat Tuhan Dia Sulit Kalau Mau Berdoa Papa Di Dalam Surga Itu Sulit Sebab Ketika Mau Menyebut Nama Itu Yang Muncul Wajah Papanya Yang Bengis Dan Yang Menyakiti Hati Ini Firmanya Yang Kita Harus Tahu Maka Itu Kenapa Figur Papa Dirusak Oke Sekarang Saya Mau Cerita Kesaksian September Tahun 84 Saya Tidak Akan Lupa Tapi Tanggalnya Saya Lupa Waktu Itu Saya Undang Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salah Tiga Untuk KKR Tiga Malam Ya Waktu Itu Masih Ada Gedung Pemerintah Daerah GPD Jadi Bank Atau Jadi Mall Di Salah Tiga Nah Hari Kedua Waktu Saya Lagi Santai Masih Lama KKR Saya Tinggal Di Salah Satu Kamar Kos Di Gang Kecil Namanya Kemiri Rejo Saya Lagi Santai Tiba Tiba Rokudus Itu Bertanya Begini Daniel Kitab Mana Dari Empat Injil Secara Kronologi Yang Memulai Perjanjian Baru Nah Saya Sudah Tahu Lama Tentang Malayaki Empat Ayat Enam Itu Ayat Terakhir Perjanjian Lama Saya Tahu Bahwa Dunia Ini Bisa Rusak Dan Hancur Bukan Karena Perang Nuklir Bukan Karena Gunung Meletus Bukan Karena Tsunami Bukan Karena Gempa Bukan Karena Penyakit AIDS Corona Ini Tidak Bumi Ini Hancur Kalau Papa Papa Dirusak Dan Menyakit Nanti Kita Baca Itu Saya sudah Tahu Lama Tapi Hari Itu Sudara Termasuk Tiongkok Maka itu Hanya Ada Dua Negara Ada Dua Bangsa Di Dunia Yang Kalau Membuat Silsila Itu Teliti Tiongkok Dan Israel Lihat Buktinya Luar Biasa Mereka Nah Israel Itu Mencatat Setelah Malaiki Mengakhiri Buatnya Maka Yahweh Tuhan Tidak Pernah Bicara Lagi Kepala Israel Sampai Imam Sakarya Yang Bertugas Itu Dibait Suci Masuk Ruang Dan Datang Gabriel Memberitahu Istrimu Elisabeth Yang Mandul Itu Akan Mengandung Dan Punya Anak Sakarya Tertawa Tidak Percaya Sudah Tua Begini Mas Ingat Kisah Itu Nah Israel Mencatat Jarak Malaiki Ke Imam Sakarya Itu 400 Tahun Sudah Jadi Satu Lembar Kosong Antara Malaiki Dengan Matius Kalau Sudah Punya Alkitab Buku Bukan Yang Handphone Maka Jaraknya Satu Lembar Kertas Itu Itu 400 Tahun Nah Ini Yang Luar Biasa Target Sudara Tolong Perhatikan Ini Saya akan Cerita Luar Biasa Jadi Yang Memulai Perjanjian Baru Itu Bukan Injil Matius Tapi Lukas Ketika Gabriel Datang Kepada Imam Sakarya Setelah 400 Tahun Yahweh Tuhan Tidak Perfirman Kepada Israel Sudara Tahu Sampai Kamar Saya Diketop Oleh Panitia Kenapa Begitu Saya Buka Injil Lukas Itu Permulaan Perjanjian Baru Nah Sekarang Coba Sudara Buka Malaik 4 Ayat 6 Dengan Lukas 1 Ayat 17 Ini yang saya minta Dari awal Tadi Buka Dua Alkitab Ini Luar Biasa Ternyata Ferman Tuhan Yang terakhir Di Perjanjian Lama Adalah Ferman Tuhan Yang pertama Di Perjanjian Baru Berarti 400 Tahun Yahweh Tuhan Diam Kepada Israel Ternyata Ferman Terakhir Dan Ferman Yang pertama Setelah 400 Tahun Itu Isinya Sama Saya Harap Seorang Mengerti Contoh Kalau Papa Kita Marah Kepada Kita Emosi Terus Dia Diam Misalnya Sampai Seminggu Dia Tidak Bicara Kepada Kita Setelah Lewat Seminggu Papa Mulai Bicara Kepada Kita Dan Dia Bicara Setelah Diam Itu Adalah Kalimat Yang Sama Minggu Lalu Dia Bicara Terakhir Saya Harap Seorang Mengerti Saudara Begitu Saya Tahu Ayat Itu Lukas 1 17 Adalah Ayat Yang Sama Dengan Malaik 4 Et 6 Saudara Ada Banyak Pewahyuan Orang Belanda Bilang Open Barik Yang Revelation Yang Tuhan Tunjukkan Kepada Saya Ada Banyak Tapi 84 Itu Satu Satunya Pewahyuan Yang Membuat Saya Menangis Meraung Dengan Suara Saya Tahan Emosi Saya Sambil Saya Pukul Pukul Lantai Tempat Kosnya Anak Itu Bagaimana Saya Diketok Karena Mereka Kaget Dibikir Saya Kena Apa Saudara Ayo Gereja Kita Kembali Kepada Pewahyuan Ini Sudah Nah Ini Caranya Baca Oke Saya Akan Baca Lukas 1 17 Nah Saudara Silahkan Mau buka Malaikim 4 Ayat 6 Silahkan Ini Perbedaannya Ya Ada Dua Kalimat Yang Berbeda Dari Malaikim 4 Ayat 6 Dan Lukas 1 Ayat 17 Ada Perbedaan Sore Tadi Saudara Saya Baru Menerima Satu Anak Yang Baru Bebas Dari Lembaga Pemasarakatan Nabi Yaudah Dia Tidak Ada Keluarga Disini Puji Tuhan Sejak Kemarin Saya Sudah Beritahu Oleh Petugas Bahwa Hari Ini Anak Itu Bebas Langsung Saya Ngatur Dengan Tim Ada Kamar Kosong Di Salah Satu Rumah Kami Disini Dan Tadi Sore Dia Kesini Ketemu Saya Dia Tidak Ada Pakaian Saya Kumpulkan Ada Berapa Yang Saya Anggap Cukup Untuk Dia Sudah Mau Diurus Mau Perkenal Lagi Dia Tidak Punya Papa Dari Kecil Nah Itu Salah Satu Pelayanan Saya Sudah Saya Baca Lukas 1 17 Nanti Saya Tunjukkan Perbedaannya Dengan Malaki 4 Ayat 6 Ya Begini Tuhan Berfirman Dan Ia Ini Ilya Itu Dan Ini Yohanus Pembaptis Akan Berjalan Mendahului Yahweh Dalam Roh Dan Kuasa Ilya Sama Dengan Malaki 4 Et 6 Oke Terus Untuk Membuat Hati Bapak Bapak Berbalik Kepada Anak Anak Sama Nah Dalam Malaki Disebut Supaya Hati Anak Anak Balik Kepada Bapak Bapak Tapi Gabriel Merubah Ini Loh Saya Katakan Tadi Kulose 3 Ayat 21 Begini Perjenjian Baru Saya Ulang Dan Ia Akan Berjalan Mendahul Yahweh Dalam Rodan Kuasa Ilya Untuk Membuat Hati Bapak Bapak Berbalik Kepada Anak Anak Dan Hati Orang Orang Dur Hakk Perhatikan Dan Hati Orang Orang Dur Hakk Dibuat Dibuat Balik Kepada Pikiran Orang Orang Yang Benar Sudara Lihat Kenapa Ada Perbedaan Dimaleaki Cuma Sama Supaya Membuat Hati Bapak Bapak Berbalik Kepada Anak Anak Supaya Hati Anak Anak Yang Dilukai Balik Kepada Papanya Tapi Di Perjanjian Baru Tuhan Minta Gabriel Menjelaskan Jadi Anak Anak Ya Yang Dilukai Hatinya Dilukai Papanya Itu Jadi Anak Doraka Wih Ngeri Sekali Maka Itu Kalau Papa Papa Baik Papa Cusman Ruhani Kita Enggak Bertobat Sudara Generasi Doraka Ada Di Muka Bumi Maka Itu Sejak September 1984 Itu Secara Perhatikan 90 Sekian Persen Pelaku Kriminal Pelaku Kejahatan 90 Sekian Persen Adalah Anak Anak Yang Dilukai Oleh Papanya Menyedihkan Sekali Maka Itu Gereja Ayo Kita Menyembuhkan Mereka Nah Perbedaannya Puji Tuhan Kalau Dimalayaki Supaya Jangan Jangan Aku Datang Memukul Bumi Sehingga Musnah Nah Itu Malayaki Tapi Gabriel Menulis Ada Harapan Sudara Terima Kasih Bapak Terima Kasih Begini Kalau Saya Tambahkan Kalimat Begitu Pelayanan Gereja Akhir Jaman Berhasil Membuat Anak-anak Pulih Hatinya Karena Bapak Pulih Maka Ayat 17 Injil Lukas 1 Terima kasih Bapak Dan Dengan Demikian Dengan Apa Dengan Menyembuhkan Hati Bapak Bapak Membuat Hati Bapak Bertobat Dan Anak-anak Dipulih Berdamai Dengan Bapaknya Bapaknya Mau Mengampuni Anak-anaknya Begini Hasilnya Dengan Pelayanan Itu Bapak Berdamai Dengan Anak-anak Dan Anak-anak Duraka Bertobat Kembali Punya Pikiran Orang Benar Dengan Demikian Pelayanan Itu Menyiapkan Bagi Yahweh Suatu Umat Yang Layak Baginya Ini Yang Kita Bisa Tahu Dharma Bisa Dilihat Nanti Dari Awal Kamu Dari Pedalaman Mana Anak-anak Saya Baru Nenggolan Puji Tuhan Sudah Di Kota Lagi Sudara Perhatikan Ini Jadi Kita Gereja Ayo Tahun Delapanpuluan Dunia Pertama Kali Mendengar Kalimat Single Parent Itu Tahun Delapanpuluan Dan Itu Amerika Yang Memberitahukan Single Parent Orang Tua Tunggal Nah Itu Kata Yang Aneh Orang Tua Tunggal Tunggal Harus Papa Mama Tapi Karena Terjadi Banyak Perceraian Banyak Aduh Kasus Pernikahan Yang Enggak Beres Sudara Kalimat Itu Cuma Bertahan Lima Tahun Setelah Ada Kata Single Parent Maka Delapanpuluan Akhir Sampai Sekarang Dari Kata Single Parent Menjadi Single Mother Ibu Tunggal Dan Jumlah Mama Tunggal Ibu Tunggal Ini Makin Banyak Saudara Di Dunia Karena Free Sex Karena Sex Bebas Yuli We Get Here Ini Anak Saya Dari Jerman Kampung Jadi Ketika Mama Tunggal Single Mother Ini Memenuhi Bumi Berarti Banyak Anak Anak Yang Gak Punya Papa Bahkan Tidak Sedikit Anak Anak Yang Gak Tahu Siapa Papanya Nah Disini Peranan Gereja Maka Itu Saudara Sejak September 84 Itu Saya Mengambil Keputusan Sampai Yesus Datang Nanti Pelayanan Terpenting Bagi Gereja Bukan KKR Bukan Ini Bukan Dirikan Soal Kitab Bukan Buat Gedung Gereja Buat Sinode Baru Bukan Pelayanan Yang Maha Penting Bagi Gereja Di Akhir Jaman Ini Adalah Memulihkan Hati Papa Dan Kalau Hati Papa Papa Pulih Maka Anak Anak Hatinya Pun Dipulihkan Kalau Papa Pulih Hati Anak Anak Dikembalikan Disembuhkan Dipulihkan Maka Umat Yang Layak Ada Di Muka Bumi Ini Dan Tuhan Yesus Tidak Datang Untuk Memusnahkan Bumi Seperti Malek 4 6 Tapi Tuhan Yesus Datang Untuk Memberkati Bumi Karena Dia Sudah Ketemu Umat Yang Layak Dan Itu Tugas Kita Sebagai Gereja Maka Tuhan Ayo Gereja Jangan Kita Mau Ditipu Iblis Pelayanan Kita sibuk Dengan rapat-rapat Organisasi Sibuk Sinode Sibuk Ini Sibuk Masalah Bangunan Dan Semuanya Tidak Tapi Kita Harus Melihat Puji Tuhan Dari Pekalongan Dari Alabama Ini Luar Biasa Maka Tuhan Yuk Melayari Ini Sudara Betul-betul Kita Menjadi Wakil Bapak Di dunia Nah Jadi Malaki 4 Dengan Luka 1 Itu Sambungan Yang Luar Biasa Indahnya Jadi Ini Yang Penting Dalam Dihidupan Kita Jadi Bapak Bapak Kalau Ada Salah Dengan Anak Anak Kita Mari Kita Minta Ampun Minta Maaf Dan Anak Anak Suruh Mendoakan Kita Sebagai Papanya 1 Korintus 4 Ayat 14 Dan 15 1 Korintus 4 Ayat 14 Dan 15 Nanti Saya Kembali Lagi Ke 1 Thessalonica 2 1 1 Korintus 4 14 Dan 15 Betapa Pentingnya Peranan Papa Itu Hal Ini Kutuliskan Bukan untuk Memalukan Kamu Tetapi Untuk Menegur Kamu Sebagai Anak Anakku Yang Kukasih Sebab Sekalipun Kamu Mempunyai Beribu-ribu Pendidik Dalam Kristus Kamu Tidak Mempunyai Banyak Papa Karena Akulah Yang Dalam Kristus Yesus Telah Menjadi Bapamu Oleh Injil Yang Kuberitakan Kepadamu Sedara Luar Biasa Maaf 2000 Lebih 2000 Tahun Lebih Ada Tulisan Ini Harusnya Gereja Sadar Karena Tulisannya Masih Ada Sampai Hari Apa Yang Harusnya Kita Sadar Gereja Terlalu Hebat Dan Terlalu Pandai Mencetak Guru-guru Sarjana Teologi Master Teologi Doktor Teologi Dan Sejenis Master Of Divinity Doctor Of Theology DTH DTH Oh Banyak Lagi Harus Harusnya Harusnya Melihat firman ini Ayo Papa Papa Kita Siapkan Papa 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 Di dalam Gereja Harusnya Begitu Kita Sibuk Maka Itu Ketika Banyak Ibu Tunggal Berarti Kalau Banyak Ibu Tunggal Berarti Harus Ada Papa Papa Di Dalam Gereja Dan Itu Betul Maka Gereja Kalau ada Anggota Jemaat Yang Janda Ibu Tunggal Ayo Kita Buat Kita Menjadi Papa Buat Anak Anak Itu Ya Kitab Ratapan Fasal 4 Ratapan Fasal 4 Ini Ngeri Sekali Sudara Ratapan Fasal 4 Ini Mulai Ayat 1 Untuk Kita Melihatnya Dengan Benar Ratapan Fasal 4 Mulai Ayat 1 Begini Kata Tuhan Sengsara Sion Yang Dasyap Ah Sungguh Pudar Emas Itu Emas Murni Itu Berubah Batu-batu Suci Itu Terbuang Di Pojok Tiap Jalan Siapa Ini Anak-anak Sion Yang Berharga Yang Setimbang Dengan Emas Tua Sungguh Mereka Dianggap Belanga Belanga Tanah Buatan Tangan Tukang Periuk Serigala Pun Memberikan Teteknya Dan Menyusui Anak-anaknya Tetapi Putri Bangsaku Telah Menjadi Kejam Seperti Burung Unta Di Padang Pasir Lidah Bayi Melekat Pada Langit-langit Karena Aus Kanak-kanak Meminta Roti Tetapi Tak Seorang Pun Yang Memberi Sudara Kalau Kita Baca Ratapan 4 Menyedihkan Itulah Generasi Kita Sekarang Generasi Yang Tidak Punya Apa-apa Yang Menarik Coba Baca Kembali Ayat 1 Batu Batu Suci Terbuang Di Pojok Tiap Jalan Mereka Yang Tadinya Setimbang Dengan Emas Tapi Jadi Belanga Tukang Periuk Jadi Bejana Kalau Bahasa Jawa Bilang Kereweng Pecan Gerabah Yang Tidak Ada Artinya Di Pojok Tiap Jalan Ini Kata Menarik Buat Saya Ayo Kita Lihat Tau Ya Pojok Tiap Jalan Kikungan Ya Atau Di Ujung Jalan Pertigaan Ya Kalau Orang Papua Bila Mata Jalan Mata Jalan Itu Kalau Ada Jalan Ya Lalu Jalan Besar Lalu Ada Lorong Nah Di Antara Jalan Besar Dengan Ujung Lorong Depan Jalan Itu Namanya Mata Jalan Ayo Kita Lihat Siapa Yang Suka Duduk Di Pojok Tiap Jalan Pasti Anak Anak Muda Jam Berapa Biasanya Mereka Ada Di Pojok Tiap Jalan Biasanya Yang Kebanyakan Mereka Lakukan Positif Atau Negatif Kita Semuanya Siapa Anak Anak Ini Yaitu Tadi Anak Anak Yang Terbuang Dari Rumah Tangga Kalau Serigal Aja Bisa Netek Anaknya Mengasuh Anaknya Tapi Generasi Ini Orang Tua Begitu Kejam Terhadap Anaknya Enggak Cuma Sampai Disitu Fasa Lima Fasa Lima Kita Peratapan Mulai Ayat Satu Ingatlah Ya Yahweh Apa Yang Terjadi Kami Siapa Kami Disini Pandang Dan Lihatlah Akan Kehinaan Kami Siapa Kami Nanti Kita Akan Tahu Milik Pusaka Kami Beralih Kepada Orang Lain Rumah Rumah Kami Kepada Orang Asing Kasian Ya Siapa Kami Ini Nah Ayat Yang Ketiga Tuhan Kami Siap Koleh Hari Ini Sebagai Gereja Untuk Melayani Dengan Urapan Elia Menyembuhkan Hati Banyak Anak Ayat Tiga Kita Tahu Siapa Kami Yang Dari Ayat Satu Dan Dua Dibahas Kami 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 Menjadi Anak Yatim Ini Bahasa Arab Yatim Anak Tidak Punya Papa Kalau Enggak Punya Papa Mama Yatim Piatu Bahasa Inggrisnya Fatherless Wih Ngerisa Kami Menjadi Anak Yatim Tak Punya Papa Lihat Ayat Tiga Enggak Punya Papa Dan Ibu Kami Seperti Janda Nah Ini Aneh Buat Saya Janda Kau Pakai Seperti Berarti Bukan Janda Saya Percepat Ternyata Betul Kenapa Seperti Janda Kalau Janda Itu Bisa Karena Dua Hal Suami Meninggal Atau Cerai Tapi Kalau Seperti Janda Maaf Ini Ada Di Generasi Kita Sekarang Kalau Seperti Janda Maaf Berarti Ibu Ini Tidak Menikah Maka Itu Tidak Bisa Disebut Janda Lalu Tidak Menikah Kok Punya Anak Maaf Ini Free Sex Ngeri Dan Ini Saya Tercatat Berapa Ribu Tahun Yang Lalu Maka Itu Gereja Kita Harus Bertobat Kita Harus Kembali Pelayanan Akhir Jaman Yang Terpenting Bukan Menggun Gedung Gereja Apalagi Di Masa Covid-19 Ini Gedung Gereja Enggak Laku Maaf Saya Ngomong Ayo Sekarang Gereja Kita Keluar Dari Sarang Emas Kita Jadi Sangkar Emas Kita Cari Anak-anak Yang Enggak Punya Papa Cari Anak-anak Yang Dilukai Seperti Ini Keadaan Mereka Begitu Bapak Bapak Ayo Kita Bertobat Hari Belum Selesai Air Kami Cuma Air Sudara Air Kami Kami Minum Dengan Membayar Bayangkan Untuk Air Aja Enggak Gratis Anak-anak Ini Mendapat Kayu Dengan Bayaran Kayu Artinya Untuk Hidup Sehari-hari Buat Masak Dan Macam-macam Itu Pun Harus Bayar Anak-anak Enggak Punya Kami Dikejar Dekat-dekat Tuhan Tolong Kami Kami Lelah Kami Tak Ada Istirahat Ayah Anak-anak Itu Tertolong Kita Masih Di Facebook Ayat Yang Kelima Kami Dikejar Dekat Ratapan Lima Ayat Lima Kami Dikejar Dekat Dekat Kami Lelah Bagi Kami Tak Ada Istirahat Kok Bisa Nah Sekarang Kita Lihat Di Generasi Ini Sudara Di Generasi Ini Ya Ida Kami Tahu Ini Anak Saya Dari Salah Tiga Suaminya Sudah Meninggal Nah Papa Ida Papa Di Surga Jadi Papa Buat Habinya Buat Cantika Buat Sudara Ini Yang Kita Harus Tahu Bagaimana Tuhan Bekerja Kenapa Tidak Ada Istirahat Anak-anak Itu Kenapa Harus Hidup Nah Jahatnya Tidak Sedikit Ada Pekerja Pekerja Ada Perusahaan Perusahaan Kejam Yang Mempekerjakan Anak-anak Kecil Karena Bayarannya Murah Ayo Para Pengusaha Kita Bertobat Untuk Itu Supaya Anak-anak Ini Bisa Terurus Dengan Baik Ayat 6 Nah Ini Lihat Ini Ayat 6 Kami Mengulurkan Tangan Kepada Mesir Kepada Dunia Dan Kepada Asyur Untuk Menjadi Kenyang Dengan Roti Anak-anak 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 Lapar Baik Lapar Secara Jasmani Makanan Tapi Juga Lapar Secara Kasih Sayang Nah Ini Orang tua Kita Harus Tahu Ya Ayat 7 Aduh Ini Yang Menakutkan Ayat 7 Bapak 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 Kami Berbuat Dosa Bapak Mereka Tidak Ada Lagi Dan Kami Yang Menanggung Kedurjanaan Mereka Sadis Bapak-bapak ayo kita bertobat dalam hal ini Bapak-bapak kami berbuat dosa Mereka pergi tidak ada lagi Dan kami yang menanggung kedurjanaan Menanggung kejahatan mereka Aduh mengerikan sekali Dengan pelajaran yang kita pelajari bersama-sama hari ini saudara Mari kita betul-betul mengambil keputusan Menjadi ayah bagi generasi yang tidak punya ayah ini Dan kita semua papa-papa mari kita bertobat Kalau kita pernah melukai anak-anak kita Ayo hari ini kita minta maaf kepada anak-anak kita Kalau anak-anak kita jauh kita usahakan hubungi mereka Dengan komunikasi Supaya anak-anak kita juga dipulih Oh, luar biasanya Kalau anak-anak itu dipulihkan Karena papa-papa dipulihkan Dan inilah tugas utama gereja di akhir jaman Lagi sekali jangan sibuk Dengan organisasi Dengan doktrin Dengan fasilitas Aduh saudara stop Lebih baik Kita menjadi papa di generasi yang tidak punya papa Buka mata kita untuk melihat sekeliling kita Buka telinga kita untuk mendengar cerita mereka Buka hati kita untuk mengasih dan merima mereka Buka dompet kita Buka rumah kita untuk menampung mereka Ini yang Tuhan lakukan untuk kita Ayo mulai hari ini kita serius dalam hal itu Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Tuhan pasti menolong kita Untuk jadi pelaku firman ini Terima kasih Terima kasih